selamat malam teman-teman bersumpah kembali dengan saya di WP Toro, namun disini saya tidak sedia saya ada teman baru partner baru yaitu staf magang dari Departemen Lugri, mungkin bisa kenal lagi di dahulu Halo teman-teman semuanya nama saya Diana Eka Putri, saya adalah staf magang Himadek Lugri ya teman-teman disini kita bertemu kembali di kalem atau pinjang alumni di sesi atau volume 2 yaitu kita kali ini dengan tema yang baru yaitu push your limit and get your infinity, ya itu ya teman-teman mungkin karena teman-teman pasti sudah bersiapkan banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narisumber kita kali ini, ya mungkin sebelum masuk ke acara seperti itu kita bisa membacakan dari apa sih itu kalem sebenarnya, mungkin bisa disampaikan oleh Diana ya, silahkan nah dalam acara ini yaitu kalem yang merupakan kegiatan sharing session tentang beberapa informasi mengenai kiat atau strategi serta pengalaman yang didapat oleh alumni yang tujuannya akan disampaikan oleh Mas Didi ya teman-teman tujuan dari kalem ini yang pertama yaitu adalah mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi kita untuk persiapan mungkin selanjutnya kita langsung aja untuk memperkenalkan dari pada malam hari ini pada sekolif ya halo selamat malam Mas ya malam silahkan silahkan bagaimana Mas untuk kesibukan bagaimana kabarnya oh alhamdulillah baik sorry ya tadi sinyalnya putus-putus ini agak kurang ya sebenarnya mohon maaf ya kalau sinyalnya masih kurang stabil ya kita berada di kondisi yang sangat-sangat ya banyak sekali kegiatan mas ya untuk informasi apalagi dari sinyal sharingan yang kayak gini juga mungkin bisa langsung saja ya Mas ya dari Mas Paulif ini bagaimana kabarnya Mas ya alhamdulillah baik sihat alhamdulillah ya Mas ya untuk kesibukannya hari ini apa aja ya Mas ya kesibukan hari ini berhubung masih weekend ya jadi biasanya kalau saya weekend atau kadang waktu libur itu saya sempatkan untuk ulang bertemu dengan keluarga saat ini saya sedang berada di Gersik karena kebetulan saya asli Gersik jadi saya sempatkan untuk bertemu lagi dengan keluarga di rumah ya Mas mungkin bisa langsung keperkenalan dari Mas Kolik terlebih dahulu ya mungkin untuk operator bisa memunculkan dari CV dari Mas Kolik ya mungkin bisa langsung saya bacakan aja dulu ya untuk CV dari Mas Kolik dimana dari Mas Balirohim lulusan BPNS tahun 2020 ya ya betul ya benar sekali ya teman-teman ini lulusan dari Mas Kolik tahun 2020 dari BPNS yang memiliki pengalaman organisasi yaitu pada tahun 2017 dan 2018 itu UKM Photograph Study Center BPNS kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di UKM yang sama kemudian memiliki Certikat Kompetensi yaitu Badan Nasional Certikat Profesi atau BNSP yaitu sebagai Advanced National Asset Selanjutnya ada RC Semen yang dimiliki dari Mas Kolik yaitu ada juara kategori favorit pada pemilihan Duta Wisata Cak dan Yung Kresik pada tahun 2015 kemudian ada finalis kontes kapal tempat aprawa nasional oleh Common Detective pada tahun 2018 dan juga ada top puluh di Indonesia pada kata E-Safety Competition pada tahun 2019 ya mungkin selanjutnya ini ada pengalaman kerja juga dari Mas Kolik yang utama yaitu ada proses kontrol di PT Meko 5 sebagai asisten head of accounting and marketing staff kemudian ada expedisi di PT Jaya Lantar Transport Rindo dan dari Mas Kolik ini juga memiliki pengalaman di suatu projek yaitu ada supply vessel di PT Ajinomoto kemudian ada instalasi di lantar il lantar tank di PT Indo dan masih banyak lagi mana kalau disebutkan itu sangat banyak skill itu ada skill seperti autocad masuk sketchup dan juga cross-office kemudian ada software-nya yaitu leader work in team project management dan juga pada communication nah mungkin itu sedikit pemenangan dari Mas Kolik ya dimana kita pada malam hari itu membawa tema yaitu push early limit and get your infinity ini lulusan dari BPNS ya kemudian lulusan BPNS menjadi arsitektur di bidang maritim berkapala kayak gitu ya kemudian di lulusan setelah lulus ini Mas Kolik kan bekerjasinya tidak di bagian matinya nah mungkin itu bakal menjadi hal baru juga buat teman-teman mahasiswa nantinya agar bisa mendapat informasi yang sangat-sangat bermanfaat dan bisa berguna untuk teman-teman KM DC yang masih aktif berkuliah pada kali ini ya Mas ya mungkin bisa langsung pembahasan kita ya di kesempatan kemudian malam hari ya mungkin bisa disambung oleh Tiana Mas Kolik ini kan lulusan dari PPNS ya apa sih alasan yang alasannya Mas Kolik untuk memilih di bidang luar perkapalan terus mungkin ada kesulitan kan saat pertama kali terjun keluar bidang perkapalan itu bisa dijelaskan Mas oke terima kasih sebelumnya saya mengapresiasi ya dengan ajarannya yang diselenggerakan oleh Imadek pada malam ini saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah dikasih kesempatan untuk hadir dalam acara yang diselenggerakan oleh Imadek ya semoga harapan saya terhimpunan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang masih berada di masa perkuliah disini nama saya Kolibari Robim sepertinya perkenalkan ya mungkin bisa dipanggil Beryl untuk alasan saya mengapa bisa bekerja di luar bidang ya mungkin meskipun saya bekerja di luar bidang yang saya jalani tapi secara basically kalau kita bekerja di dunia industri atau monopaku seperti itu ya itu pasti tidak bakal jauh dari yang namanya gambar jadi pemahaman kalian semasa kuliah dengan membaca gambar itu pasti bakal diperlukan waktu kalian bekerja di semua industri apapun itu bidangnya baik di bidang perkapalan ataupun di bidang manupaktur kebetulan kalau di perusahaan saya itu kan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jasa dan instalasi untuk beberapa beberapa tanky yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu untuk person saya sendiri atau alasan mengapa saya bisa bekerja di luar bidang ya memang karena waktu itu saya waktu bekerja di yang saat ini yang sekarang ini ya awal mulai saya bekerja itu sebagai engineering sebagai drafter jadi itu kan masih tidak jauh dari basic kalian sebagai seorang desain bentuk struksi kapal ngomong tentang penggunaan aplikasi autoket software autoket seperti itu membaca gambar ya hampir sama dengan apa yang dipelajari di masa perkulian cuman berhubung saya waktu semasa kuliah itu kan bidangnya di bidang perkapalan dan saya terjun di bidang manufaktur itu pasti ada pendekatan teknis apalagi kalau secara keilmuan antara di kapal dengan manufaktur industri seperti industri pengolahan susu atau industri pengolahan tubuh untuk protek makanan itu pasti ada perbedaan di sana ya pasti sering berjalannya waktu kita tetap belajar meskipun kita bekerja di bidang yang sama pasti di situ nanti kita akan menyelesaikan diri pasti akan belajar lagi karena apa yang kita pelajari di perkulian itu adalah basic kalian sewaktu bekerja nah untuk selanjutnya bagaimana kamu bisa berkembang di sana itu kembali ke diri kalian masing-masing itu banyak faktor yang menyempatkan hal itu cuman ya secara garis besar waktu saya awal bekerja meskipun di luar bidang perkapalan tapi secara basic itu masih sama awalnya sebagai seorang trafter atau seorang trafter engineer di sana cuman beberapa bulan ada perubahan posisi dan saya saat ini ditugaskan sebagai seorang project controller di perusahaan seperti itu saya kembalikan lagi ke Mbak Eka baik terima kasih Mas Khalif untuk pengalaman yang berharga yang bisa mengantarkan Mas Khalif sekarang untuk bisa terjun di dunia perkapalan ini khususnya dan dulu cara belajarnya itu gimana kok bisa mengasai hard skill yang bukan fokusan anak DC baik ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik saya perlu mengapresiasi pertanyaan ini jadi bagaimana caranya kita belajar sebelum kita belajar jauh tentang mempelajari satu hard skill kita tuh harus punya yang namanya kemampuan interpersonal bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain apalagi setelah di dunia kerja itu nanti kalian akan bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda dan juga dari tingkat usia yang berbeda cara berbicara kita dengan sesama teman atau sesama orang lain yang lebih tua dari kita tiga tahun empat tahun itu mungkin masih sama dengan sebaya kita tapi kalau sudah 10 20 40 mungkin ya itu pasti bakal beda secara komunikasi secara berpikir mereka secara sikap mereka itu pasti berbeda kadang kalau kita mau belajar di lingkungan kerja itu enggak semua orang itu mau memberikan informasi atau pelajaran yang diberikan itu secara matang karena kalau kita sudah terjun di dunia pekerjaan itu pasti ada yang namanya beberapa faktor yang mungkin faktor persaingan di dalam internal itu pasti ada gimana nah sebelum kalian berani jauh untuk mempelajari sesuatu ilmu khususnya di luar atau mungkin bukan selinier dengan bidang kalian di bidang berkapalan ya kita harus bagaimana cara belajar komunikasi di dunia kita kalau menimba ilmu enggak sama kayak dengan dosen kayak dengan teman kita atau mungkin bahkan dengan karting kalian masuk diajari begini itu enggak enggak seperti itu beda sekali kadang ada yang enggak mau jadi kadang misalkan kalau kalian tanya kayak gini contohnya biasanya saya itu waktu awal kerja itu ada yang namanya diagram perlipaan jadi beberapa sistem perlipaan di dalam pabrik itu seperti apa mulai dari lantai 1 2 sampai dengan berapa itu nanti nyambungnya dari mana kemana itu secara gambar itu saya mungkin bahkan kalian juga mungkin bisa memahami seperti apa bagaimana tapi disitu kan ada beberapa outman beberapa item-item yang tidak kalian tahu karena saya jujur juga bukan perlipaan waktu itu kalau kita bertanya secara langsung tanpa mengetahui yang kita ajak ngomong itu seperti apa itu mungkin tidak dapat responnya negatif itu juga kembali lagi ke diri kalian bagaimana sikap kalian berilaku kalian ke orang lain itu juga jadi pengaruh kalau saya waktu itu karena berhubung di sekitar lingkungan saya bekerja itu rentang usianya antara 40 sampai dengan 50 ke atas saya mencoba belajar pendekatan secara halus meskipun memang banyak sekali penolakan memang susah untuk menangkap ilmu dari orang yang lebih senior apalagi dengan satu perusahaan pasti ada yang namanya persaingan internal yang perlu saya garis bawah adalah bagaimana caranya berkomunikasi yang baik sopan lalu yang ketiga itu adalah kita harus punya mental budget meskipun kita ditolak kadang dibulet-buletin misalkan ya kadang gak mau dikasih tahu ini caranya gimana saya mau melakukan reksan tanki misalkan di schedule sekian kita posisi setelah terlambat dari customer ini harus meminta kita untuk melakukan action karena nanti bakal mengganggu kinerja dari kontakter lain yang bekerja di area yang sama kebetulan waktu itu supervisor saya yang saya minta tolong itu lebih senior dari saya dan lebih tahu dibanding saya waktu itu saya minta durasinya itu diperdepat kurang lebih sesuai dengan schedule permintaan dari customer itu 2 hari bahkan 1 hari waktu itu karena kita sudah mengejar keterlambatan tapi saya mendapatkan responnya negatif ya pasti ada seperti itu khususnya di dunia project ya bagaimana cara kita misalkan dapat penolakan atau bahkan mungkin ide yang disampaikan oleh kita ke mereka ke beliau-beliau itu mungkin dirasa secara pengalaman mereka yang lebih senior itu tidak masuk akal nah disitu bagaimana caranya kalian itu kalian interpersonal skills dan juga communication itu benar-benar diperlukan apalagi kalau mungkin nanti kalian menduduki di posisi strategis misalkan menjadi pengawas project atau menjadi supervisor ya yang harus dituntut untuk bekerja dengan schedule bagaimana caranya kalian untuk mengomunikasikan anggota tim kalian dan juga bagaimana caranya agar target tersebut bisa terpenuh seperti itu jadi misalnya komunikasi kalian yang baik lalu juga sikap kalian yang baik dan juga mental yang mental yang kuat karena gak semua orang itu mudah untuk bisa diajak sharing bahkan khususnya di bidang technical seperti itu baik saya kembalikan ke moderator ya terima kasih mas untuk sharing-sharingnya ya menurut saya tadi mendengarkan sedikit ya dan juga memahami juga dari apa yang disampaikan dari mas kolit kalau meskipun kita dulunya kuliah di bidang maritim khususnya di berkampalan namun tidak kemungkinan kalau nantinya kita bakalan terjun di dunia perusahaan yang berbeda dari dulunya kita kuliah seperti itu ya masih untuk kesimpulannya karena dari kita sendiri itu juga pastinya bisa untuk membuat diri kita itu bisa berdatasi di bidang-bidang yang baru menubuhkan dari pengalaman yang bisa kita dapatkan kemampuan kita itu bisa ditambahkan juga seperti itu ya mas kalau bisa saya tangkap dari yang mas kolit sampaikan mungkin ini bisa disambung ke selanjutnya mas ya karena kan dari tadi sudah bahas yang di luar di sini mas mungkin bisa lanjut ke yang mengantarkan tentang pekerjaan dari mas kolit sekarang mungkin ingin saya bertanyakan dulu dari waktu mas kolit masih kuliah di PPNS ya mas ya dulunya mas kolit ini OJT-nya di mana ya mas ya kemudian apakah sebelum lulus itu mas kolit sudah ditawar dikerja oleh PT yang dulunya mas kolit sempati waktu OJT kayak gitu untuk magang waktu itu saya ikut PMMB FHCI BUMN bukan program magang mahasiswa bersertifikat oleh FHCI BUMN yang diselenggarakan oleh FHCI kerjasama dengan BUMN seluruh Indonesia mungkin beberapa teman-teman sudah saya mendengar tentang program PMMB seperti itu untuk magang versinya PMMB itu kan dia sifatnya seleksi nasional terpusat jadi kita nanti mengirimkan PP dan juga transkip kita itu nanti dikirimkan saya lupa mungkin ya bagaimana prosedurnya seperti itu nanti bakal dibantu sama beberapa dosen disana jadi seleksinya terpusat cuma nanti harus siap ditepatkan di seluruh BUMN Indonesia dan diusahakan oleh pusat itu selinier kebetulan saya waktu itu PMMB diterima di PT SDP PT SDP Indonesia BRI bergerak di bidang penyedia jasa angkutan barang muatan penumpang tiap kapal disana saya ditepatkan di Departemen Teknik Pelabuhan dan Kapal selama 6 bulan karena kontraknya 6 bulan masa kerja untuk dok saya kerjakan sendiri waktu itu yang hampir linier dengan bidang DC waktu itu ada pengedokan kapal ada pengedokan kapal punya SDB itu 2 unit kapal satunya di PT Dokper Kapalan Surabaya satunya di PT Palu yang di Dokper Kapalan Surabaya itu nama kapalnya itu KMP Gajah Mada itu dia ada semacam perawatan atau modifikasi khususnya di bagian struktur bagian ruang kapal penumpang di situ saya ditubaskan sebagai trafter atau sebagai perancana untuk modifikasi bagian ruang penumpang tersebut oleh manager saya waktu itu jadi saya membagian gambar dari perencanaan itu maksudnya bagaimana seperti apa yang diinginkan oleh departemen seperti apa nanti saya buatkan versi 3D-nya sama 2 dimensinya kemudian diolah oleh beberapa tim yang bertugas di sana kemudian dari gambar saya tersebut nanti akan digambar ulang oleh konsultan yang mengerjakan untuk nantinya bakal diterapkan dan dimodifikasi waktu kapal tersebut doping seperti itu memang waktu itu menjelang kontras saya berakhir kalau tidak salah antara Desember sampai Januari dan kontras saya waktu itu berakhir di tanggal 31 Januari jadi saya tidak sampai mengikuti sampai kapal itu benar-benar jadi cuman setidaknya saya membantu bagaimana proses untuk modifikasi bagian ruang pelumpang tersebut seperti apa oleh dari perencaraan lalu dibatkan gambarnya versi dua dimensi dan juga tiga dimensi seperti itu untuk penawaran dari PT sendiri karena kalau BUMN itu kan sekarang kan open rekrutmennya kan terpusat jadi untuk PT SDP sendiri waktu itu untuk lawannya tidak ada ada cuman adanya di di Pontianak kalau gak salah setahu saya seperti itu tidak ada di daerah Surabaya jadi tidak ada tawaran yang masuk ke saya seperti itu Mas Wahyu dari cerita Mas Wahyu jadi benar-benar kalau waktu makang itu banyak sekali yang cerita apalagi sudah langsung memegang apal yang itu merupakan di jual-jual dari yang Mas oleh perjakan waktu makang itu ya dari Mas Wahyu sendiri bagaimana kalau untuk selalu menambah progres setiap minggu atau bahkan mungkin dari Mas Collib ini ada suatu progres yang ingin dituju dan dari Mas Collib ini pemutai keinginan harus menambah setiap progres setelah itu dari Mas Collib bagaimana kayak gitu progres ini maksudnya progres bagaimana ya progres masing-masing atau progres keinginan kita sendiri atau bagaimana ini Mas Wahyu ya mungkin kalau bisa saya jelaskan ini progres dari sampai kemudian Mas ya siapa tahu nanti dari yang Mas sampaikan itu ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh KM aktif gitu ya Mas itu nantinya bakal berguna juga saya coba kerucutkan ya karena ini kan secara garis besar aja progres kalau masa masih soal seperti ini itu kan biasanya waktu kalian magang itu juga ada dua item dua hal yang perlu kalian kerjakan satu laporan magang dua adalah progres TA untuk PMMD itu kan karena magangnya lama 6 bulan dibanding sama yang lain misalkan kalau D3 3 bulan eh nggak tahu ya kalau sekarang sisinya bagaimana ya kalau saya waktu itu D3 itu 3 bulan kalau yang D4 itu 4 bulan itu kalau normal tapi kalau program PMMD itu harus 6 bulan dan itu sesuai kontra untuk progres waktu itu untuk menyeimbangi bagaimana caranya kalian masih bisa aktif atau masih bisa ada progres khususnya kalau dua tadi itu kadang waktu kita magang itu nggak pasti kita tuh setiap hari ada kerjaan itu dulu pernah saya sampaikan waktu saya diminta tolong sama teman-teman saya masih jadi mahasiswa pengarah waktu sebelum OJD itu nggak pasti kalian OJD dapat kerjaan terus ada kalanya itu kalian bahkan satu bulan dua bulan itu nggak ngapa-ngapain memang karena nggak ada kerjaan itu pasti ada ketika kalian makan waktu itu untuk mengisi kekosongan di kantor itu saya melakukan aktivitas untuk menyicil TA mulai dari bab 1 bab 2 itu saya kerjakan di tempat makan bersamaan dengan laporan makan jadi kalau misalkan tergantung kalian sendiri kalau waktu itu kalau saya mengerjakan TA saya kerjakan TA tapi kalau memang waktu itu lebih contoh ke laporan magang saya kerjakan laporan magang jadi intinya bagaimana caranya waktu magang kalian itu nggak habis buat main HP atau mungkin sambil menunggu ada kerjaan ngobrol itu nggak apa-apa sekali sekali tapi alangkah baiknya itu kalian persiapkan TA kalian juga persiapkan laporan magang juga dipersiapkan jadi nanti syukur-syukur waktu diakhir setelah magang itu kalian sudah siap laporan magang sudah siap tinggal pembenahan dikit-dikit saja TA juga mungkin hampir siap untuk sidang sebelum sidang itu namanya sempro kalau nggak salah untuk persiapan sempro kalian 1-3 itu dalam 5 tang di situ agar waktu kalian tidak terbuang banyak syukur-syukur kalau misalkan kalian nanti setelah magang karena kalian punya relasi yang baik dengan orang kantor dan juga kalian tetap aktif meskipun tidak ada kerjaan tidak mengerjakan proposal TA kalian mengerjakan laporan magang kalian syukur-syukur apabila nanti ada perusahaan tersebut membuka open recruitment itu nanti nama kalian yang diprioritaskan karena kalian sendiri aktif bagaimana caranya kalian mengisi waktu kekosongan itu mengisi dengan hal yang produktif seperti itu mas cuman kuncinya berkonsisten tidak apa-apa kalian misalkan selama satu hari mendapat satu paragraf atau mungkin satu halaman atau lebih banyak mungkin satu bab tidak apa-apa yang penting saya itu yang penting saya ada progres jangan sampai satu hari itu tidak ngapa-ngapain TA saya tidak saya kerjakan terus juga lapar maga saya tidak saya kerjakan yang penting itu konsisten tidak apa-apa kamu cuma satu paragraf satu halaman itu justru lebih baik daripada nanti kita mengerjakan dengan sistem kebias malam itu malah nanti proposal TA kalian semprot banyak revisi kalian kerja lagi itu kan bagaimana caranya kerja yang efektif waktu itu saya semprot tidak ada revisi karena saya memang sebelumnya itu saya persiapkan saya sering asistensi dengan dosen jadi waktu semprot itu saya tidak ada revisi 100% baru ada revisi dikit-dikit itu waktu sidang akhir itu baru masih ada seperti itu Mas Wahyu ya bisa saya tangkap ya kalau dari progres yang Mas Kholif sampaikan tadi bagaimanapun kondisinya kita harus selalu ada progres untuk menyiapkan kedepannya kita juga harus memaksimalkan waktu yang kita punya mungkin bisa seperti Mas Kholif sampaikan untuk perjalan TA dan juga menitil dari kita sendiri itu selalu ada progres untuk kedepannya nanti bagaimana dan mempersiapkan kedepannya nanti yang akhirnya dari Mas Kholif sendiri bisa melewati tepul tanpa ada revisi tapi biasanya kayak gini ya Mas mungkin bisa sharing juga melalui dari apa yang sering terjadi untuk mahasiswa itu biasanya kebingungan Mas untuk ambil judul atau tema yang digutakan untuk TA mungkin dari sampaian yang sudah punya pengalaman ada cara buat mahasiswa yang kurang kritis dalam menghadapi masalah di sekitar dan mungkin bisa membuat teman-teman yang saat ini masih aktif koliah itu bisa lebih peka dan lebih enak dalam pencari judul kayak gitu Oke ini pertanyaan yang bagus juga ini cara mendapatkan judul kalau waktu itu juga saya sempat menyampaikan saran buat teman-teman waktu saya masih mahasiswa dulu ke kelas itu kalau misalkan kalian bingung mencari judul kalian tidak ada ide untuk mengerjakan apa untuk TA kalian itu kalian bisa datang ke purpose lihat TANya cutting cutting kelihatan bagian kesimpulan kelemahan TA itu apa atau kelebihan dan kekurangan saya lupa adanya di pub mana karena saya sudah lama tidak membuka TA saya lagi itu disitu pasti ada kekurangannya dari TA yang dikerjakan oleh cutting kalian dari kekurangan tersebut itu mungkin bisa kalian kembang bisa misalkan dari segi desain itu masih ada kekurangan khususnya untuk karena desain awal tersebut yang saya kerjakan khusus untuk perairan mana dengan durasi kapan misalkan adanya kekurangan terhadap desain lambung yang saya buat untuk diketingkan kelompong berapa sampai berapa itu dari kekurangan kekurangan itu mungkin bisa jadi opsi kalian untuk dikembangkan dari TA yang lama kamu kembangkan lagi mungkin dari segi sistem dari segi interiornya karena di TA tersebut biasanya ada dibatasan masalah misalkan dibatasan masalahnya untuk desain interior tidak digantungkan misalkan misalkan bahasanya kayak gitu dari situ kalian bisa ambil dari TA yang dikerjakan oleh kating ini ternyata dari kekurangan yang dikerjakan itu masih ada beberapa yang bisa dikembangkan itu bisa kalian petakan lagi dan bisa didiskusikan dengan dosping kalian Pak ini ada TA ini dari kating ini ini dari batasan masalah dan juga dari kekurangan TA tersebut itu masih ada beberapa hal yang bisa saya kembangkan bagaimana Pak misalkan tanggapannya seperti itu bisa juga kalian opsi yang kedua itu kerjasama dengan dosen misalkan Pak barangkali di BPNS ini khususnya diproduksi ini ada nggak Pak beberapa program dosen khususnya untuk riset itu ada nggak beberapa juta yang bisa saya bantu mungkin bisa saya kerjakan sebagai TA sayang hitung-hitung juga saya berusaha untuk membantu Pak menyelesaikan riset tersebut misalkan komunikasi juga perlu jadi nggak cuman itu yang saya sampaikan di awal bagaimana caranya untuk meningkatkan hard skill kalau kita belum jangan bicara hard skill dulu kita berbicara dengan interpersonal dulu kita jadi komunikasinya kita bagaimana sikap kita bagaimana bahasa nada itu juga berpengaruh terhadap responnya orang kayak gitu oke saya kembalikan ke mas ya mungkin dari mas kolif ini bisa berkat tatatan buat teman-teman yang akan menjalani TA gitu ya mas kolif ya karena dalam mencari judul buat TA itu juga pasti juga menurutkan kritik yang banyak dan solusinya yang mas kolif berikan itu teman-teman bisa datang ke permusakaan buat melihat dari TA kakak tingkat yang terdahulu dan mungkin bisa mengenalisis dari hasil TA terdahulu itu kayak gimana kurangnya apa ya teman-teman yang mau mungkin tips dari mas kolif ini bisa dilaksanakan juga sebagai mencari judul buat TA nantinya atau mungkin juga saran dari mas kolif tadi bisa komunikasi dengan dosen agar hitung-hitung meningkatkan skill komunikasi kita juga itu ya kalau bisa saya sempurkan mungkin tidak bisa disambung oleh diana sebenarnya diana juga memiliki banyak pertanyaan mas buat sampeyan dan juga ini salah satunya dari teman-teman KM yang aktif untuk mencari tips tadi mas dan diana mungkin bisa saya punya satu pertanyaan nih mas untuk mas kolif mas kolifnya saya dengar-dengar dari pertanyaan mas kolifnya ini tadi kan mas kolif juga sangat aktif dalam kuliah saya baca di CV masnya tadi juga ada pengalaman organisasi nah menurut masnya itu lebih baik fokus kuliah dengan minimal pengalaman organisasi atau seimbang antara kuliah dan organisasi seperti itu mas untuk pertanyaan seperti ini jawabannya mungkin itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing kalau saya dulu itu prinsip saya kenapa saya kok bisa di WSI terus-terusan dari awal mabah sampai dengan lulus itu kenapa waktu itu saya cuman berpikir waktu saya jadi mabah kalau saya belajar di ini bukan saya merendahkan semua organisasi anda cuman ini saya coba berpikir secara luas kalau saya di WSI atau di UKM ya musik bidang riset teknologi itu satu yang saya pelajarin hard skill hard skill saya dapat musiknya di WSI kan di bidang robotik ya marine robotik itu saya dapat hasilan saya dapat terus juga soft skill nya saya dapat karena itu juga masih lingkup organisasi kalian jika ada meeting koordinasi ada namanya kegiatan apa namanya progres juga ada juga ada eventnya juga ada bedanya kalau antara UKM riset dengan yang non riset itu kalau non riset kan lebih jenjur ke administratif ya ke organisasi firmurni organisasi rapat meeting mingguan khususnya untuk membahas prokter antar departemen terus mungkin sharing session dengan departemen lain dari profil lain atau mungkin dengan kampus lain tapi kalau di organisasi yang berbau dengan riset itu kalian seperti itu juga dapat karena mau enggak mau harus mau ya kalau di bidang riset itu pasti ada yang namanya kajian dunia lalu juga ada yang namanya prokter untuk riset apa mengembangkan misalkan MOPITU saya ada prokter itu menggambangkan desain kapal hidropoil seperti apa itu yang halnya enggak diajarkan di kampus itu saya pelajari bersama-sama anak-anak anggota UMOPITU khususnya dengan software Maxurf yang waktu itu benar-benar sedikit sekali yang bisa software Maxurf itu yang bisa waktu itu cuman beberapa orang dan itu pun tingkat-tingkat apalagi sudah lulus pelajarnya dari mana dari UHM dari waktu itu saya kenapa sampai bisa terus-terusan di sana ya karena itu terus yang kedua pilihannya antara aktif organisasi sedikit ya mungkin ya tidak terlalu aktif lah cuman itu papanitian tapi fokus kuliah sama yang dua-duanya seimbang itu kembali lagi ke diri kalian sendiri kalian kalau misalkan memang mampu untuk fokus dua-duanya monggo silahkan tapi harus benar-benar effortnya lebih gede karena kenapa kalian malam ikut organisasi meeting sampai malam waktu itu apalagi ditambah dengan tugas kalian yang belum selesai pasti kalian sering bergadang lalu juga mungkin yang punya doi jadi sering jadi gak sering kencang jadi pasti ada beberapa yang dikorbanin nah itu terserah kalian sendiri kalau misalkan kalian mampu pasangan kalian doi kalian juga tidak mempermasalahkan ya gak apa-apa enaknya kalau doinya satu kelas gak apa-apa tapi kalau beda kelas ini kan susah nanti ya gak apa-apa itu kembali lagi ke jadikan sendiri cuman kalau saya kalau memang berkeberatan itu harus pilih salah satu waktu itu saya cukup itu keberatan pengimbangin keluar organisasi itu gak bisa apalagi dengan kampusnya kan banyak tugas sering malam dia tahu sih memang pekerjaan kita masih usah kan seperti itu jadi saya lebih memilih cenderung 60% 70% ke UPM ini bukan saya mengajarkan kalian itu gak gak fokus kuliah ya cuman pasti ada salah satu yang berkorban tapi kalau memang kalian mampu ya itu saya sangat mengapresiasi kalian memang luar biasa tapi saya percaya anak-anak milenial sekarang kan luar biasa bisa mengimbangin semuanya kan kuliahnya juga online kan gampang kayak gitu saya kembalikan ke Mbak Eka di sini saya ingin mau masuk dulu ya masih sebelum video sama Deka tadi dari yang sampaikan oleh Mas Kualif itu tadi kan ada dari kita itu kalau mau ke organizasi itu harus memberikan effort yang lebih di sini kan kondisinya antara orang tapi teman-teman yang kali ini merasakan kondisi kuliah kayak gini itu mereka merasa kalau ini sangat berat dan juga takut untuk bisa membagi kehiputan atau juga organisasi kayak gitu Mas mungkin dari sampai ada saran ataupun juga kayak pesan buat teman-teman kayak gitu soalnya kan organisasi juga nggak akan berjalan kalau dari SDM-nya sendiri kurang mungkin dari Mas Kualif ada lebih saran iya ya saya juga menarik sini kan emang ini kan perubahan kondisi ya sekarang kalian menuntut semua online karena memang masukkan dunia seperti ini itu saya juga kepo sih gimana ya caranya proper-proper yang ada sekarang itu bisa berjalan itu kalian bagaimana meetingnya online terus atau gimana terus pergiatannya misalkan acara apakah juga selama ini misalkan proper-proper yang diselenggarkan di MADEC itu yang menutup harus adanya ketemu secara offline misalkan dulu itu kan ada yang namanya skema DC misalkan gitu ya skema DC secara sekali atau mungkin acara dikostik kalau enggak salah dulu itu dikostik itu semacam partinya anak DC lah itu kan sering ngajarin konser dikecilan di gedungka biasanya gitu berhubung kalau kan demi gini gimana ya saya penasaran ini acaranya gimana saya penasaran juga masih ada ya sebelumnya itu kalau dari acara salah satu diaproker dari DC itu kan ada skema ya untuk pelaksananya kembali kayak online gitu ya pelalu huzu acara-acara nanti ditayangkan pelalu huzu dan yang isi acara itu dari suatu tempat terkumpul itu bisa ditayangkan bareng-bareng dan didaksanakan oleh teman-teman yang dilaksanakan pada kondisi bagi kayak gitu sih mas ya terkadang kita juga pengen melaksanakan secara offline juga ya tapi kondisinya juga bergaya oh berarti ini masih online semua ya acaranya belum sampai offline ketemu gitu sempat sampai masih belum bisa ya masih belum sempat mas ini cenderung baru sih khususnya untuk saya sendiri karena saya waktu itu belum pernah merasakan kegiatan seperti ini berarti ini luar biasa bagaimana caranya mengundang teman-teman bisa ikut sama-sama mungkin satu angkatan kalau pesan saya lebih aktif di kegiatan sosial media mungkin bagaimana caranya kalian bisa menarik banyak peserta itu caranya bagaimana dan tetap semangat tetap berusaha untuk lebih kreatif meskipun dengan kondisi yang seperti ini mungkin kalau misalkan kalian dirasa keperhatian karena meskipun saya ikut himpunan atau saya ikut kepanitian tapi juga online kalian juga bisa mengikuti kegiatan sosial di masyarakat ingin kegiatan yang bisa bertemu tapi kan ikut banyak terbatas cuma kalian bisa menurutkan daerah daruna atau mungkin ikut kegiatan sosial yang lain tapi itu pun juga sekarang kan susah apalagi dengan kreatif yang baru fungsinya bagaimana caranya mengendang peserta biar mereka meskipun online selama-lama di kameran itu gimana bisa tetap enak dengan masing-masing sampai tetap berjam-jam gimana caranya mungkin kalian mengikuti dengan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih interaktif kayak apa karena emang sekarang zamannya seba online semua memang beda dengan zaman saya waktu itu tetap itu mas kolib untuk mas kolib sendiri acara organisasi dan juga lain-lain masih offline berbeda dengan keadaan yang saat ini mungkin bisa disampaikan secara mengatasi hal itu mas kolib dulunya itu pernah keteteran enggak dengan hal tersebut oh iya pasti keteteran waktu itu apalagi UKM itu kandang itu interesnya sedikit sekali kadang itu banyak di awal banyak ikut masjidat baru dan daftar ikut pun takut menjadi staff banyak tapi sering berjalannya waktu impunan juga buka semua semua problem buka semua BEM juga buka belum yang lain jadi mereka seakan-akan ngilang yang awal itu 100 jadi tinggal 10 11 itu pun susah banget apalagi lagi ditambah dengan regenerasi saya di UKM itu masih berjalan lambat masih awal masih meringis seperti saat ini WSJ jadi jadi zaman saya dulu satu departemen satu kepala dan dia juga berfungsi sebagai staff juga jadi dia kepala dia juga staff dia juga membuat broker dia juga menyampaikan progres mingguhnya kayak apa jadi lebih susah susah apalagi staffnya kurang kalau saya dulu ya cuman kalau mengatasi permasalahan yang ribut kayak crash dengan jadwal kuliah kalian yang padet atau mungkin kuliah kalian sampai malam waktu itu UBC paling malam itu sampai jam 21.15 itu tugas gambar apa tugas gambar lain seplain semester 2 kalau gak salah di studio gambar itu sampai 21.15 kalau gak salah itu paling lama itu belum nanti kalian masih meeting dengan organisasi kalian ya pasti cara mengimbanginya ya dengan cara mencicil pekerjaan misalkan kalau kalian bisa pengen pagi gitu kan subuh kalian selat subuh kalian kerjakan dikit gak apa-apa meskipun apa ya yang penting tadi berprogres entah itu dapat beberapa gitu kan gak apa-apa yang penting bisa bisa dicicil dan sampai mendadak pun kalau misalkan kalian memang gak ada waktu mas saya progres saya itu banyak progres saya itu banyak terus juga kendalanya tapi juga banyak belum lagi ini jadwal progres saya itu terbentur dengan departemen yang lain yang sama mengedakan progres yang sama ini pasti banyak kemudian dulu masih berarti apsi kedua kalian ya yang dikiru kalian berkurang gitu aja jadi pasti ada yang dikiru berani entah itu jam dikiru kalian atau mungkin kalau misalkan jam dikiru kalian gak mau terganggu kalian bisa mengatakan dengan cara dicicil kayak gitu tapi waktu saya jadi mahasiswa sih tidurnya emang sedikit waktu itu kan kadang cuma 5 jam 6 jam tidurnya kadang mulai jam 2 pagi jam 8 itu harus sudah kuliah jadi emang lebih banyak berkurang di waktu tidur kalian kegiatan waktu masing-masing biar dan sekarang kita bisa karena kalau kondisinya ini kan benar-benar memaksa kita untuk sekolah dari rumah jadi semua kegiatan itu juga dari rumah jadi untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya dilaksanakan bareng-bareng di kampus atau bisa dilaksanakan untuk ketemu bersama teman-teman itu jadinya kesulitan juga buat mengatur itu apalagi kalau dari yang saya alami juga pengalaman saya dan mungkin disini teman-teman yang nantinya menonton dari kalem ini juga merasakan yang sama dimana untuk mencari suatu partisipan itu benar-benar kulit gitu ya mas ya ya mungkin tidak setulit waktu online karena bisa dirasakan secara langsung untuk kegiatannya namun untuk online ini kan masih benar-benar perlu banyak rencana perlu pemutar otak kembali agar suatu kegiatan organisasi itu bisa dirasakan oleh semua partisipan mungkin ini mas yang ingin saya ketahui lagi dari mas kolip ini dimana mas kolip ini punya suatu pengalaman organisasi kemudian juga mas juga pernah berai suatu lomba waktu kuliah apa sih benefitnya yang bisa mas dapat waktu kuliah itu dan bisa mas aplikasikan ke dunia kerja saat ini oke untuk saya di sini juga berusaha untuk mengajak kalian selagi masih menjadi mahasiswa itu manfaatkan waktu masa-masa kalian sebagai mahasiswa semasa menjadi mahasiswa itu namanya salah itu masih bisa dimaklumin kalian masih mahasiswa masih belajar namanya masih belajar beneran belajar beda kalau dunia kerja emang kalian salah ya emang harus menang risikonya dan benefitnya kalau kalian ada prestasi waktu menjadi mahasiswa itu bisa kalian ceritakan waktu interview dengan interview dengan HRD interview dengan user-nya langsung misalkan dengan kepala departemennya atau mungkin bahkan langsung dengan perusahaan itu kalian bisa sampaikan saya masa kuliah menjadi mahasiswa saya pernah menjuarai beberapa komodisi di tingkat nasional dengan mahasiswa saya menjadai suara blablabla tingkat blablabla itu kalian apa ya itu jadi nilai positif kalian untuk meningkatkan nilai kalian di mata perusahaan terus untuk beberapa hal yang bisa saya ambil dan bisa saya terkipan di dunia terja saat ini saya saat itu kan sering ikut kompetisi di dunia LKTI saya sering mengikuti tapi memang gagal lolos terus gagal juara mentok-mentok keadaan semutinal tapi dari situ hal yang bisa saya dapat itu lebih berpikir kritis lebih berpikir kritis menanggapi masalah bagaimana cara mengantisipasi masalah yang ada dengan cara apa apa itu yang bisa dikembangkan untuk mengatasi permahat tersebut agar tidak terjadi lagi itu bisa diterapkan waktu kalian menghadapi case-case tertentu di perusahaan yang sifatnya harus menuntut adanya sebuah ide untuk menangani masalah tersebut agar tidak terjadi lagi lebih ke arah dunia yang saya dapat lebih berpikir kritis logis lalu juga apa itu sebenarnya kalian bisa menceritakan apa namanya prestasi kalian waktu kalian interview kerja jadi sekali lagi manfaatkan waktu kalian selagi menjadi seorang mahasiswa kalian bisa ikut banyak kompetisi di sana ada LKTI ada ESI ada event-event tertentu yang ingat mahasiswa itu kalian ikuti itu justru nilai benefitnya mungkin sedikit lebih tinggi daripada kalian sekitar pengalaman organisasi karena pengalaman organisasi itu hampir semua pasti ada semua pelamar kerja itu pasti ada pengalaman organisasi pasti ada tapi kalau soal prestasi itu enggak semua itu kalian memanfaatkan selagi kalian masih menjadi seorang mahasiswa kayak gitu dari dari mas mengatakan kalau prestasi itu juga memiliki benefit ya buat kita entah itu pengalaman organisasi maupun lomba itu memiliki benefit tersendiri apalagi ketika kita akan menuju ke dunia pekerja yang nantinya akan kita jalani selahor kuliahan dari yang mas saya ada kepikiran gini mas kan suatu prestasi itu biasanya ada yang kita bisa dapatkan sebuah sertifikat dan juga ada juga pengalaman meskipun itu kita tidak ada bukti nyatanya nah menurut mas Koli itu kalau kita tidak punya seperti itu apakah ada hal yang bisa kita yakinkan itu ke waktu interview yang seperti mas Koli sampaikan tadi kemudian apakah harus ada buktinya itu bisa menjadi suatu nilai plus untuk kita bisa diterima di pekerjaan tersebut mas oke pertanyaan yang bagus misalkan kalau kalian ikut banyak kompetisi tapi namanya kompetisi kan pasti ada kalah dan pasti ada menang waktu itu kalian masih belum ada kesempatan untuk jadi menang misalkan dari 10 kompetisi yang kalian ikuti kalian statusnya sebagai peserta di sana masih belum beruntung itu kalian pertama bisa cantumkan tiga sertifikat yang lebih update dari seti tanggal itu kalian cantumkan terus untuk menutupi kelemahan tersebut kalian bisa ikut kegiatan freelance untuk pekerja misalkan sebagai trafter di mana lalu mengerjakan projek di mana itu saya yakin sekarang ada banyak situs yang menawarkan pekerjaan freelance di tiver itu saya pernah di tiver.com kalau enggak salah itu disana juga ada kalau misalkan kalau kalian magang kalian dikasih projek itu bisa kalian cantumkan projek apa kalian sebagai apa apa yang dikerjakan sampai kapan setujuannya apa apa yang bisa dikembangkan dari projek itu itu kalian cantumkan itu juga sama sama valunya juga sama bisa meningkatkan nilai kalian dengan perusahaan paling enggak waktu interview dengan HRD paling enggak bisa membuat HRD itu mikir lagi dari segi background pendidikan anak ini sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilamar ini HRD misalkan saya habis interview sebuah kandidat ini cara bidang pendidikan sama ada setidaknya linear dengan pekerjaan di alamat lalu dari hot skill juga masih dibilang mumpuni dari pengalaman organisasi lalu ditambah dengan pengalaman mengadakan projek dan ikut kompetisi itu sudah bisa membuat paling tidak itu bisa mikir lagi untuk menolak kalian jadi bisa ditutupin dengan kalian mengadakan projek projek banyak kalau saya yakin masih ada di internet di youtube itu pasti ada beberapa channel yang menyediakan pekerjaan freelance itu pasti ada harus gambar entah itu kamu jadi copywriter atau misalkan jadi content creator itu juga bisa jadi nilai tambah atau kalau misalkan kalian tidak bisa itu di arah saat ini kan ada namanya LinkedIn LinkedIn itu kan disitu tibatnya sosial medianya bagi para pekerja itu pasti banyak yang menawarkan program intensif itu kalian bisa daftar disana terakhir kemarin saya tepat search update nya itu ada di Ajinomoto sama Sasa itu sebagai staff admin sama staff project kalau tidak salah waktu itu bisa kalian ikutin disana tidak harus misalkan kalian ikut coba intensif di perusahaan mana cuma satu bulan dua bulan enggak apa-apa itu salah satu nilai tambah siapa tahu nanti ada project-project atau kalian tolong membantu kejahatan disana itu juga bisa jadi bahan kalian untuk membuat CV dari bisa mempersiapkan nantinya prestasi kekurangan kita itu bisa didudih dengan banyak suatu perhatian dan juga ikut bekerja dengan yang lainnya mungkin dari tanggapan dari mas kolik tadi ini mas dari biara ini ada yang mau tanyakan soalnya tadi sudah sedih sekali mendengarkan ada sedikit pertanyaan oke mas kolik jadi seperti yang dikatakan mas kolik tadi kan kalau kita punya prestasi atau apa kita kan bisa mengatakannya kepada HRD agar kita itu mendapatkan posisi yang kita inginkan sesuai dengan kita kalau kita cari-cari di google di youtube itu kan biasanya ada informasi informasi yang apa aja yang jangan dilakukan saat interview sepengetahuan mas kolik entah itu dari pengalaman pribadi masnya atau pengalaman orang lain apakah ada hal yang sebaiknya dihindari saat interview seperti seperti itu mas ya kalau di baris saat interview lebih jangan dilakukan misalkan kalian terlambat lalu juga waktu sudah menyepakati kapan bisa interview dengan HRD waktu di interview kalian tidak bisa terkenalasan tertentu itu tetap masih bisa dikomunikasikan tapi paling tidak itu HRD juga bisa menilai kalian secara tidak langsung jadinya wah ini ternyata tidak konsisten dengan janji yang sudah dibicarakan terus juga perkataan yang tidak sopan lalu juga bisa dengan merendahkan perusahaan misalkan pastinya ketika kalian ditanya waktu di selas interview kira-kira anda atau bapak ini bapak ibu ini menginginkan gaji berapa gitu kan waktu kalian bicara nominalnya berapa terus ada nego gaji di sana ternyata dari HRG nya bilang wah kalau dengan perpindahan kondisi anda saat ini kami hanya berani diangkat sekian terus kalian langsung bilang saya tidak bisa bu karena itu menurut saya terlalu rendah untuk kapasitas saya seperti ini itu menurut saya apa itu kan haknya orang pribadi masing-masing cuman kalau kita kembali lagi ke bagaimana cara kita bersikap yang saya sampaikan meskipun kalian itu punya background S1 B4 atau L3 diploma punya sertifikat advanced novel arsitek pasti kalian dengan sertifikat punya toket organisasi tapi kalian itu tidak bisa bilang langsung saya punya pengalaman konsepnya ini itu sifatnya lebih ke arah rombong itu tidak bisa maksudnya sama saja kalian itu pasti bakal diremehkan karena mau tidak mau kalian waktu bekerja meskipun di bidangnya sama pasti kalian itu ada yang namanya belajar lagi itu ada mungkin kalau menolak ya saya dengan cara terima kasih untuk kesempatannya namun setelah saya pertimbangkan saya mengajukan gaji sekian itu sudah saya dasarkan dengan kemampuan saya ditambah dengan saat ini saya harus menuntut karena bekerja apabila saya diterima bekerja di perusahaan Bapak Ibu saya harus menyewa menyewa kos jadi ada pertimbangan seperti itu sehingga saya mengajukan nominal sekian pun apabila Bapak Ibu keberatan mungkin bisa dengan bagaimana kalau saya mengajukan opsi 3 bulan bekerja terlebih dahulu setelah 3 bulan nanti Bapak Ibu bisa mereview bagaimana kerja saya pun atau apabila dirasa kerja saya lebih baik mungkin bisa Bapak Ibu tingkatkan kembali itu pertimbangan kembali namunnya sudah saya tentukan di awal seperti itu itu mungkin bisa jadi opsi bagaimana caranya menolak bagaimana harus bilang kalau dengan gaji segitu saya terlalu kecil itu kayak mantang sekali kalian masih bisa bilang kayak itu itu juga enggak selalu enggak baik kayak gitu ya baik dari kesimpulannya jawaban mas tadi kan bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan yang interview kan agar tidak merendahkan pihak perusahaan dan juga mempertimbangkan hal-hal yang lain nah biasanya kalau interview itu kan dekan gitu mas nah biasanya secara gak sadar itu kita tuh malah menyampaikan sesuatu yang harusnya tidak disampaikan jadi menurut mas volip untuk menutup semuanya itu untuk menutup kesalahan-kesalahan itu bagaimana mas iya biasanya kalau saya pengalaman saya kalau sebelum interview itu pasti saya belajar dulu gitu jadi mungkin saya coba planning lagi di awal misalkan saya tuh list kertas biasa gitu aja mungkin waktu setelah selat magrib pertemuan-kesalah waktu kalian ruangnya sebelum sebelum hari atau mungkin amin satu amin dua itu kalian persiapkan dulu di awal satu kalian harus ngapain satu perkenalan diri perkenalan diri biasanya saya gini ya satu perkenalan diri habis itu bawahnya saya tulis A nama habis itu saya sabarkan lagi langsung aja nama lengkap panggilan terus tempat tinggal selesai D pengalaman bekerja sebagai apa saya tulis tahun kapan sebagai apa tahun kapan C pendidikan lapor belakang pendidikan lulusan D4 kualitas yang berkapan negeri serabaya prodi desain dan konstruksi tahun 2020 selesai terus yang kedua setelah perkenalan aktivitas yang saya kerjakan apa ditulis jadi beneran saya tulis aktivitas dalam pekerjaan saat aktivitas sebelum pekerjaan job case yang saya kerjakan pasti ditanya bahkan sebelum ditanya kalian harus menjawab harus menjelankan job case yang saya kerjakan tulis saja kalau misalkan belum bekerja magang itu juga pengalaman bekerja kalian tulis pengalaman magang seret gimana bawahnya gimana seret lagi bawahnya lagi dari kapan sampai kapan bawahnya lagi posisi apa departemen apa bawahnya lagi job case yang saya kerjakan selesai habis itu tiga pengalaman organisasi kamu tulis tiga dua aja cukup deh menurut kalian yang lebih penting satu apa dua apa selesai habis itu penutup udah selesai gitu aja itu pasti saya selalu berlatih sebelum amin satu minimal amin satu kalau enggak gitu nanti kalian bakal bingung kalian berpikir langsung tanya apa jawabannya apa langsung kalau kalian bisa sih enggak apa-apa tapi kalau saya enggak berani enggak enggak mau takutnya nanti orang kadang saya planning pun juga waktu hari itu kadang masih bingung karena kadang yang ditanya itu yang lain kadang akhir itu enggak sedampang itu misalkan kalian ditanya ya gimana misalkan Bu Diana bisa dijelaskan diri Anda gitu kan itu enak kalau kayak gitu bisa di blanking misalkan kadang akhir itu enggak gitu caranya misalkan ya jadi untuk posisi yang Bapak Lamar ini kita berusaha untuk gini-gini gini-ginilah ini untuk perkembangannya berdepan itu menutup apa ya menutup kita untuk berpikir lebih kritis itu saya pernah waktu itu saya di interview kayak gitu enggak pernah nanya background pengalaman enggak pernah ditanya jelaskan diri Anda itu enggak jadi langsung saya agak lupa karena udah lama waktu itu saya ngelam lagi PT SPIR udah lama itu langsung ditanya kayak gitu jadi visi merusi perusahaan terus arahnya kayak gimana joblessnya kemana terus dikembangkan lebih ke arah sana karena itu kan perspektifnya masing-masing karena menurut HRD yang menanyakan seperti itu karena di CV pun sudah terterang ngapain saya harus nanya jelaskan diri kalian lebih baik saya coba menguji kandidat ini bagaimana cara berbicara kritis itu saya pernah di waktu itu itu benar-benar ya di luar di luar di luar prediksi jadi untuk mengurangi paling tidak minimalisir tingkat drogi dengan cara kaki-kaki di planning dulu satu amin dua itu lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian sebelum interview terus jangan lupa berdoa tidak doa sama orang tua juga perlu sebelum interview kayak gitu seperti itu ya teman-teman kalau mau interview saran dari mas Holif perlu mempersiapkan sebelumnya dan banyak berlatih banyak belajar untuk banyak belajar untuk menyiapkan kemampuan kita dan harus tahu industri yang mana industri mana yang harus kita masukin mungkin dari mas Jiddi ada tanggapan? ya seperti yang disampaikan oleh Diana dan juga informasi dari mas Holif kalau kita mau interview mau mencoba masuk ke dunia kerja yang udah kita tuju memang harus banyak persiapan ya kita gak bisa langsung hanya mempersiapkan gerkas kemudian menunggu untuk di interview itu belum biasanya prestasi yang bisa kita siapkan untuk bisa disampaikan waktu interview nantinya ya mungkin pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaan terakhir ya mas ya mungkin ingin tahu dari mas kolif ini harapan harapan atau pesan-kesan yang mas kolif bisa sampaikan pada acara kalem ini yang mungkin malam hari ini nantinya bisa ditonton oleh teman-teman seluruh KM aktif design eksplansi kayak gitu untuk harapan saya ya semoga ini kan kegiatan yang positif ya semoga dapat memberikan permanfaatan fungsinya bagi KMBC maupun KMGPS secara luas untuk dari saya pribadi ya saya mungkin menyarankan karena selagi kalian masih menjadi mahasiswa itu manfaatkan waktu kalian sebaik mungkin untuk menggali banyak ilmu pengalaman waktu kalian menjadi mahasiswa bisa kalian mengikuti kegiatan organisasi atau mungkin kepanitiaan itu mengikuti berbagai kompetisi di luar pun juga bisa atau mengikuti kegiatan sertifikasi itu juga penting sekali untuk era saat ini namanya sertifikasi kalau misalkan kalian mohon maaf mungkin terkendala dengan pembiayaan itu kalian bisa mengikuti sertifikasi yang gratis dan dapat sertifikat juga itu pasti kok banyak di IG atau mungkin di LinkedIn itu juga banyak sekali menyediakan beberapa sertifikasi gratis itu bisa kalian manfaatkan juga buat nambah IGV kalian nanti jadi ya terdiri kesenggaya ya manfaatkan sebaik mungkin waktu kalian menjadi bagus kalian harus punya arah selama saya kuliah ini saya lebih fokus kemana kalau misalkan kalian mengejar fokus di kuliah saja ya moho kuliah yang benar dapat nilai yang baik dan juga jangan jangan pintar sendiri tapi kemennya juga diajarin bagaimana jangan pelit namanya ilmu kalau perusahaan mau fokus di organisasi ya silahkan tapi jangan lupa kuliahnya juga penting jangan sampai kalian itu tidak lulus jangan sampai IPK kalian itu minimal itu tiga minimal tiga sukur-sukur di atas tiga juga bagus jangan sampai di bawah tiga ya minimal tiga kalau saya karena standar biasanya perusahaan itu IPK minimal tiga kadang 2,75 tapi jangan nge-press ya tiga lah minimal terus ya jangan sampai TA kalian itu terhambat dengan apapun kesibukan kalian TA itu penting tetap penting laporan makan juga penting terus selagi kuliahnya juga online kalian lebih fleksibel kalian tidak perlu bapak ke kampus misupun memang ya banyak kekurangannya tapi kalian disitu bisa ambil celanya misalkan karena kalian kesibukannya kuliahnya online gak harus datang kamu kan bisa bekerja part-time atau mencari pekerjaan freelance misalkan mengerjakan sebuah projek-projek kecil itu kalian manfaatkan juga syukur-syukur kalian dapat pengalaman juga bisa dijadinkan di CV dapat dapat uang juga buat jajan gitu kan jadi jadi manfaatkan waktu kalian untuk bekerja selama kalian masih bersatu sebagai mahasiswa terus ya perbaiki komunikasi bagi penacaranya berkomunikasi dengan orang lain antara yang sebaya lebih tua atau mungkin sudah bahwa kisaran 10 tahun ke atas itu pasti beda cara berkomunikasinya pasti beda itu juga nanti benar-benar kalian dudukkan waktu kalian bekerja khususnya apalagi kalau kalian dibetang di posisi-posisi strategis yang menuntut sebagai leader di sana itu benar-benar benar-benar sangat-sangat penting deh namanya komunikasi kemampuan interpersonal skill itu benar-benar sekian dari saya saya kembalikan ke moderator ya terima kasih untuk pesan-kesan dan juga harapannya dari mas ya mungkin disini bisa saya simpulkan sedikit ya mas dari apa yang mas oleh sampaikan itu dimana meskipun kita kuliahnya di bidang maritim di bidang berkapalan namun tidak mempunyai nantinya kita akan bekerja di luar apa yang sudah kita belajar di sebelumnya waktu kuliah nah dengan untuk meningkatkan skill kita kita perlu banyak latihan seperti kita harus meningkatkan komunikasi meningkatkan soft skill hard skill juga kita harus bisa meningkatkan kemampuan kita sendiri kita buat diri kita sendiri ini berani untuk melakukan hal yang berbeda di luar kuliah nanti bisa kita belajar hal yang baru kemudian bisa menjadikan hal tersebut sebagai kemampuan kita selanjutnya banyak-banyak komunikasi banyak-banyak belajar banyak-banyak prestasi untuk organisasi bisa teman-teman lakukan juga namun kuliah itu masih yang terpenting mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan dari apa yang sampaikan mas kolif mungkin dari diana yang ingin disampaikan baik terima kasih mas karena telah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan kami berikut dari kami ada pendel sebagai cenderangata untuk mas kolif untuk operator mungkin bisa ditabelkan terima kasih buat teman-teman di matik semoga caranya pemanfaat bisa menjadikan kepermanfaatan untuk KM-KMBC khususnya yang masih berkuliah saat ini iya mas kolif namun karena masih online seperti ini kami tampilkan sebagai simbolist terhadap hidup nanti pas ke acara akan kami kirimkan ke alamat mas kolif ya terima kasih semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh mas kolif yang dibagikan ke kami KM-DC bisa bermanfaat dan dipakai teman-teman untuk mempersiapkan kedepannya terima kasih terima kasih mas kolif ya sama-sama ya mungkin bisa saya lanjutkan ya karena penyerahan dari cindah mata dari kami karena dari mas kolif sendiri sudah menyebabkan waktunya untuk bisa berbicau dengan kami juga memberikan kesan dan juga motivasi untuk teman-teman mahasiswa aktif khususnya riset protrasen ya seperti yang mas kolif sampaikan tadi semoga banyak mas kolif sampaikan mas kolif dikatakan tadi bisa menjadi suatu motivasi untuk progres lebih baik lagi dan juga bisa membuat ini kita memperbaiki kemudian harinya mungkin disini sudah sampai di ujung acara ya karena sudah cukup dari mas kolif mungkin disini kita bisa dokumentasi dulu ya mas ya untuk acara pada dalam hari ini mungkin dari operator bisa dibalu atau baginda lain mungkin dari dokumentasi saya bisa untuk dimulai untuk dokumentasinya 1 2 3 1 1 2 3 kejar bebas ya mas ya 1 2 3 ya sudah mas boleh terima kasih mas mungkin saya tutup juga ya untuk acara padamu ini sebenarnya mohon maaf apabila dalam berjalan yang kita hari ini ada segit berdala maupun ada kata sikap dari saya maupun dari Diana dan juga dari teman-teman yang membuat acara ini bisa berjalan kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan mohon dimaafkan ya mas ya mungkin dari saya dan Diana cukup terima kasih